Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan wacana pengiriman pasukan damai Indonesia ke Palestina harus di bawah mandat PBB. Dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI, Kementerian Luar Negeri beserta Komisi 1 membahas semua isu strategis, termasuk peran Indonesia dalam menjaga perdamaian di Palestina. Komisi 1 menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Kemenlu untuk mengupayakan resolusi konflik hingga bantuan kemanusiaan di Timur Tengah. Berkaitan dengan wacana Menhan Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan damai ke Palestina, Menlu menegaskan hal tersebut harus berdasarkan arahan dan mandatori perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Retno Marsudi juga menyebut Indonesia belum mengirim bantuan pasukan damai ke Palestina. Sekarang sedang dikoordinasikan, jadi kan kita melalui sebuah koordinasi, tapi sekali lagi teman-teman untuk pengiriman, apa namanya, PKO ya, harus dilihat kalimat Bapak Prabowo, Pak Menhan, Presiden terpilih, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB. Kalau misalnya memang di sana ada pasukan? Enggak, belum. Makanya jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB. Jangan dihilangkan kalimat di bawah mandat PBB.